hai oke Halo teman-teman YouTube kembali lagi di channel ini dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan tanda tangan di dokumen PDF jadi misalkan saya ada dokumen kayak gini ini adalah dokumen pengajuan refund dari citylink jadi misalkan saya download aja terus ya enggak apa-apa enggak aja kayak gini terus itu saya open nah di dalam dokumen ini kita perlu menandatana menandatangani ya jadi disini ada beberapa bagian yang perlu kita datang-datangin gimana caranya kalau kita menggunakan Foxit reader caranya adalah pertama-tama kita buat tanda tangan yang kita dulu boleh menggunakan HP jadi boleh menggunakan HP atau boleh menggunakan laptop kalau misalkan teman-teman laptopnya ada ada ininya ada pen pennya kalau disini saya pakai whiteboard aja kayak gini nah ini tadi yang saya udah saya lakukan contoh aja sih yang ini ya ini misalkan tanda tangan saya yang pertama kan disini ada tiga nih ini kan misalkan ada tanda tangan sama orang lain kan ya itu tanda tangan pertama terus misalkan tanda tangan berikutnya adalah ya gini aja nih tanda tangan berikutnya nah kayak gitu terus tanda tangan berikutnya misalkan kayak gini hahaha eh nggak bagus dengnya gitu nah gini aja deh nah itu lebih oke terus ada gini ya sip nah misalkan tidak ketika tanda tangan ini pengen kita masukin ke sini ke sini dan ke sini nah caranya gimana tinggal kita print screen yang ini dulu jadi kita print screen terus kita drag oh biar lebih pas kayak gini nah terus saya save misalkan saya simpan di pictures aja contoh tanda tangan contoh ttd aja lah nah ini tanda tangan yang pertama terus yang ini tanda tangan yang kedua saya print screen lagi ini bisa pakai teman-teman bisa pakai tanda tangan yang ketiga yang ini nah kayak gitu mantap habis itu kalau kita pengen masukin ke sini ini kan saya pakai Foxit reader nih teman-teman bisa teman-teman lihat jadi saya pakai Foxit reader caranya kita ke menu home habis itu kita pilih ini image annotation jadi klikin yang ini aja kayak gitu terus disini di drag misalkan kayak gini sampai sini ya terus ntar kita disuruh milih itu udah saya sebelumnya udah saya coba sih ha nah terus ini pilih aja contoh ttd enak bisa pilih yang pertama terus ya udah oke aja deh nah masuk deh tanda tangannya keren kan ya nah masuk deh jadi kelihatan lebih mudah ini teman-teman bisa kalau laptopnya enggak ada stelesnya ya bisa pakai HP aja kan di HP lebih mudah jadi jadi tanda tangan di HP habis itu di print screen habis itu dimasukin laptop udah tinggal kita taruhin nama di sini kalau pengen diterima berarti kekomen habis itu ini typewriter text sini misalkan saya taruhin namanya ya Mari aja kayak gitu ini bisa digeser nah kayak gini bisa digeser jadi pasti enggak pas juga sih ya di sini aja lah tengah nah kayak gitu Mari ya di terus yang ini kalau misalkan pengen masukin tanda tangan yang ini berarti ya sama kayak tadi kita pilih image annotation terus kita direct disini kayak gitu habis itu kita pilih image yang lain yang ini habis itu udah nah kayak gitu ini juga sama jadi langsung aja dibuat Hai terus persi yang lain Hai nah kayak gini selesai deh keren kan ya jadi seperti ini Oh jangan lupa di save teman-teman jangan lupa nge-save soalnya ada tanda bintang berarti dia nggak ke-save nah saya close lagi ya nggak biar ngebuktiin bener-bener ke-save sekos dulu terus saya ngebuka lagi Hai nah dia tetap ada kan ya soalnya udah ke-save jadi ya kayak gitu aja saya pikir kalau mau nambahin teks kayak tadi kekomen abis itu typewriter terus tulis aja di sini nama misalkan Naruto Uzumaki dus nama sesuai baku tabungan misalkan inata juga dan sebagainya di teman-teman bisa taruhin tekstek aja sinyal alamatnya konoha konoha habis itu teman-teman jangan lupa save Hai sip saya pikir kayak gini aja teman-teman kalau kita pengen masukin tanda tangan ke file ke file PDF menggunakan Foxy Twitter sip semoga bermanfaat dan kalau ada trik-trik yang lain silahkan di kasih komen di videonya sip saya pikir kayak gitu aja Om semoga videonya bermanfaat dan bye-bye selamat berpuasa